Pertama hari istriku di Barcelona, adeku sama istrinya juga datang di rumah dan welcome Yanti for the first time. Mereka ada anak. Iya, udah punya anak satu waktu itu. Kita masih pengantin baru. Selamat datang kembali di Yanti Channel bersama suami, Mark, Eri, Kole. Sebelumnya, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Tidak kekurangan sesuatu apapun seperti Yanti dan keluarga Yanti di sini. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur, teman-teman. Dan sebelumnya, aku ingatkan lagi nama Instagramku siapa, sayang? Yanti Gise. Facebookku? Yanti Gise. Yanti Gise juga. Dan ini pertanyaan, siapa sih nama panjangnya dari suami dan anak-anak? Suami siapa namanya, sayang? Mark. Gise. Nama panjangnya. Bakardit. Mark Gise Bakardit. Dan Eric namanya? Eric Gise. Eric Gise. Apa yang? Suyanti. Suyanti. Dan Alek juga. Alek Gise Suyanti. Kenapa kita punya nama Gise dan Suyanti. Karena digabungin ya dari anaknya Gise dari Yanti. Karena aku tidak ada nama panjang. Jadinya full nameku di, apa, keseluruhan namaku dicantumin gitu, teman-teman. Oke, tapi kali ini aku menceritakan tentang perjalananku dari Indonesia sampai Barcelona. Dan aku tinggal bersama mertuaku, teman-teman. Hari ini story time. Story time. Cerita. Cerita-cerita. Cerita-cerita. Aku ingat-ingat. How I can forget that. Iya, gak mungkin lupa. Mungkin lupa. Ya, pertama kali. Sayang. Yang bagus, John. Yang bagus. Yang terima kasih Tumpadias. Ya, pertama kali Yanti nervous. Di pesawat, di beli. Was so nervous. Excited then. Excited. Grogi. Pokoknya campur aduk, teman-teman. Dan, dan, what happened? Wilan, dan Wilan, dan, he, wah, si pamit, si pamit. Sebenarnya aku itu gak pernah mamanya mabuk. Tapi kali itu saking nervousku. Jadi itu mual banget. Jadinya aku itu sampai mutah, teman-teman. Akhirnya kita landing. Udah nyampe Barcelona. Kita ngambil bagasi. Dan, apa yang terjadi? Di luar. Di luar. Papaku dan mamaku tinggal di sana. Udah nungguin di sana. Nungguin di sana sama bunga. Bawa bunga banyak banget. Bunga mawar untuk menyambut aku. Ya Allah, rasanya itu terharu campur aduk, teman-teman. Akhirnya, kita berpelukan, kita foto. Mungkin nanti aku carikan, masih ada fotonya mungkin ya. Kalau ada, aku cantumin di sini. Oke. Dan, kita, habis itu kita ke mobil bersama. Dan, menuju rumah mertua. Berapa menit dari airport sayangku? Hmm, 15 menit. Ya. 10, 15. Dekat-dekat sekali. Ya, 15 menit. Dan, sampai sana aku mandi. Bersihin badan dan semuanya. Akhirnya, habis itu mertua sudah excited banget untuk menunjukkan ruangan kita. Kamar mandi, balkoni, dan semuanya ditunjukkan. Dan, mertua itu agak bingung menantunya ini makan apa. Kan juga bingung apa ini. Karena, aku selalu bilang kalau nggak makan pedas, nggak bisa. Waktu story di Indonesia jadinya itu dia mikir. Tapi, emang bener ya, beda banget. Namanya juga, kita aku dari Indonesia jadinya makan apa-apa itu hambar. Jadinya, mertua ngasih tahu suami untuk beli sesuatu di toko Asia. Saking bingungnya, apa yang kamu lakuin sayang? Ya, pertama kali, Yanti makan nasi di Barcelona. Dari Barcelona. Nggak suka nasi dari Barcelona. Karena, karena apa? Nasi Barcelona itu, apa, melebek gitu. Pokoknya nggak enak banget teman-teman. Menurut dia enak, tapi menurutku itu nggak enak. Antyang, melebek, pokoknya nggak enak banget. Akhirnya, apa yang kamu lakuin sayang? Aku lihat di Google-Google toko Asia di Barcelona. Aku nggak pernah di toko Asia di Barcelona. Jadi, punya istri orang Asia. Jadinya, dia harus bisa, nggak bisa, harus cari toko Asia. Akhirnya dapat, ya sayang ya kamu dapat, di mana di Dongfang. Waktu itu, toko Asia dapat beras, dapat mie, dapat apa lagi? Ada chili, ada cabai, cabai, kecap, pokoknya macam-macam dia itu dapat. Aku itu seneng banget kayak nerima emas teman-teman. Tempe, tempe, tempe juga. Apa itu? The soy bean. Iya. Abis itu, mamaku agak lega, karena aku udah kelihatan happy ya, karena dapat makan-makanan. Dan waktu itu, belum punya rice cooker. Akhirnya, mama kasih surprise lagi. Apa, dibungkus, rapi, ternyata dalemannya itu rice cooker, teman-teman, dari mertua. Mertua aku itu perhatian banget, sayang banget ke aku. Pokoknya, aku itu menantu yang paling laki ya, paling beruntung pokoknya di waktu itu. Dan kita tinggal di rumah mertua selama setengah tahun ya, kalau enggak salah ya, teman-teman ya. Setengah tahun ya, sayang ya. Habis itu, apa yang kamu lakuin? Karena rumah kita disewain waktu itu, mas, ya. Rumah kita yang asli disewain. Terus, apa yang kamu lakuin, teman-teman? Aku tinggal di rumah mertua itu sekitar enam bulan ya. Dan selama enam bulan itu, aku, kemana aja sang diajak, kemana aja sama suami. Semua, all places in Barcelona, I show Yanti. How do you say that? Bahasa Indonesia. Dia nunjukin di tempat-tempat yang indah. Tempat-tempat yang indah. Sama, kayak Sagrada Familia, di Gaudi, di Plaza Catalonia, Dia, di pantai Barcelona, indah-indah, apalagi, apalagi. Di gunung Barcelona, you can see all the view of all Barcelona. Iya, itu sangat indah banget, teman-teman. Dan suami sambil, apa itu, lihat-lihat kecehan, aku di rumah sama mertuaku itu, aku belajar masak. Sama mertuaku, menu-menu, menu-menu bule, menu-menu Indonesia, aku tunjukin ke mertua untuk mencoba masakanku. Dan mertua, nunjukin masakan dia ya. Dan kalau... Yang penting, masakan, belajar masak makanan bule untuk aku. Ya, aku belajar banget masakan bule bersama mertuaku ya. Aku diajarin pelan-pelan. Kayak bikin apa, bikin. Pertama itu, yang aku doyan di Barcelona ini, aku apa, Paila, itu yang aku doyan. Dan apa itu, Arosa Pobra itu. Pokoknya yang ada nasi-nasinya itu aku doyan. Yang lainnya itu kayaknya enek apa lagi, kayak sepageti, aku pasti gak begitu doyan. Akhirnya aku makan mie malam-malam. Selalu nikus. Soalnya lidahku masih lidah jawa banget, teman-teman. Dan mertuaku itu bener-bener sayang banget sama aku ya. Di setengah tahun sama mertua, itu terasa cepat banget. Akhirnya kita juga move di rumah sendiri. Tapi mungkin story di lain waktu. Tapi ini cerita yang di Barcelona aja. Yang pertama. Dan apalagi ya, aku diajak mertua kayak ke salon. Karena aku itu kan gak telatenan orangnya ya. Tapi mertuaku itu sangat, apa itu, ke salon itu rutin. Aku selalu diajak ke salon, diajak ke, apa sama temen-temennya. Diajak main, apa ya, ngopi-ngopi sama temennya. Terus main apa ya, kayak, apa bundu itu buat orang-orang tua di sana. Itu ada aku diajak kemana-mana, diajak sama mertuaku itu. Sayang belum ada YouTube waktu itu. Seandainya ada YouTube, paling seru ya teman-teman. Sekarang ini cuma cerita aja. Oke, mungkin cuma ini aja ya. Pokoknya mertuaku itu is the best. Pokoknya mertuaku itu baik banget. Makanya sering ya, kalau kita gak datang seminggu aja, dikangenin. Eh, dan aku lagi, aku masak, apa ya, yang disukai mertuaku itu. Aku masak soto, masak sate. Itu mertuaku suka banget. Biasanya ya, waktu itu nyoba-nyoba. Oh enak, masak Indonesia itu lebih terasa banget. Nah, tapi gak pedas. Tapi gak pedas ya, bener-bener. Oke, mungkin ini aja ya, aku sambung sedikit nanti masakan apa yang aku makan, kira-kira. Oke, see you di next video aja ya. Tapi, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apalagi, Alek. Pencet tombolnya. Alek, Abang. Pencet tombolnya. Pencet tombolnya. See you di next video. Dan bye-bye. Bye-bye. Love you all. Bye-bye. Say bye-bye. 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 Say bye-bye. 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 Oke, teman-teman, pakai celemek biasa, mau masak-masak, karena hari ini cuma gampang banget ya. Ini, sayur goreng, daging, sama pasta mie. Oke, dan aku mau lanjutin ceritaku yang ketinggalan ya, karena aku sampai Barcelona sini pertama kali itu musim dingin. Jadi, aku belum begitu bisa menyesuaikan dengan cuacananya ya. Jadi, bibir itu kering-kering, terus tangan juga kering, dan mertuaku itu langsung cariin buat kulit Asia, lip gloss atau apa itu selalu ngasih aku yang terbaik, teman-teman. Dan, lagi lihat sambil masak ya, apalagi ya yang kurang waktu pertama kali kesini, waktu itu rumah suami masih di, itu, masih di kontrakin kayak gitu ya, kalau orang Indonesia jadinya kita tinggal di rumah mertua dan kontraknya kurang setengah tahun, kalau nggak salah waktu itu. Jadinya kita tinggal di mertua sambil nungguin, sambil suami cari kerjaan, karena baru quick job. Oke lah, itu aja ya, mungkin itu aja, nanti ada pertanyaan lagi, silakan tulis. Karena kita di rumah aja, nggak tahu mau ngapain, ya cerita-cerita tentang kita. Anak-anak lagi belajar, aku masak, habis itu kita makan. Kita cuma masak ini, makanya nggak di video ya, langsung habis aja deh, teman-teman. Mari makan. Mari makan, selamat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, bismillah. Oke, kita cuma makan, sama-sama sayang. Lihat ini ya, like udah, mari makan semua ya. Lihat, bapak. Udah kenyang semua. Nah, jadi jelas. Kenapa di sini dua-duanya? Kenapa sembunyi di sini? Eh, yang satunya ngupil. Jaga adiknya, Rik, oke. Eh, dapat harta karun, apa, like? Dari hidung ke mulut. Hahaha. Terima kasih banyak. Terima kasih.